Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Sebelum kita memuji Tuhan bagi yang membawa HP supaya disilentkan atau dimatikan Terima kasih untuk kerjasamanya Kita mulai ibadah matahari terbenam ini Dengan pujian Tuhan berada di baik sucinya Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah berdiam diri Sembah sujud Amin Mari kita ambil satu du Satu du dimulai Miktam dari Daud Masmur nomor 16 Ayat 1-2 Demikian bunyi firman Tuhan Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Aku berkata kepadamu Tuhan Engkau lah Tuhanku Tidak ada yang baik untukku selain engkau Satu du selain Kita memuji Tuhan Nomor 4 Saudara Saudari dipersilakan bangkit berdiri Nomor 4 Yang cinta padanya datang berseraklah Sehati memuji dia Sehati memuji dia Menghadap tatanya Menghadap tatanya Menuju kesian Kesian tempat yang indah Kami menuju siang Sian indah kepala Yang belum kenal Tuhan Berdiamlah engkau Namun semua anaknya Namun semua anaknya Memuji kasihnya Memuji kasihnya Menuju kesian Kesian tempat yang indah Kami menuju siang Sian indah kepala Umatnya gemarlah Hapus air matamu Tempu jalan Tempu jalan Tempu jalan Tempu jalan Tempu jalan Tempu jalan Sampai Sorda mulia Sampai Sorda mulia Menuju Kesian Kesian tempat yang indah Kami menuju Kami menuju Sian Sian Indah Kota Alam Mari kita Bersama-sama Kita masuk Di dalam doa Alah Bapak yang bertata Di dalam kerajaan Sorga Bapak yang mengasihi kami Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mau mencap syukur dan terima kasih Bapak Atas pimpinanmu Atas pemeliharaan kepada kami Sehingga pada malam hari ini Kami dapat datang di kebaktian matahari terbenam ini Mau memuji Memuliakan Namamu dan juga Mau mendengarkan firmanmu Kiranya engkau berkati ibadah kami Bapak Dari awal pertengahan dan akhir Berkati juga saudara-saudari yang pada malam hari ini hadir Untuk memuji engkau Kiranya engkau berkati Terima kasih Bapak di surga Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah mengajarkan kami Doa Bapak kami yang berbunyi Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan harian kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Gloria Patri Hormat diberi Untuk Bapak putra dan roh kudu Dari mula sampai sekarang Dan seterusnya Dan seterusnya Termulia Amin Amin Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali Selanjutnya Persilakan buka Alkitabnya Yang terdapat Di Wahyu Pasal 1 Ad 1 sampai dengan 8 Kitab Wahyu Pasal 1 Ad 1 sampai dengan 8 Kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran Saya baca yang pertama Saudara-saudari baca yang kedua Saya ketiga Dan saudara-saudari keempat Seterusnya Dan di ayat 7 dan 8 Kita akan sama-sama membacanya Wahyu Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 8 Saya akan mulai Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah kepadanya Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Dan oleh malaikatnya yang diutusnya Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya Berbahagialah ia yang membacakan Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti Apa yang sudah ditulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu Dari dia yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini Untuk dia yang mengasihi kita Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Menjadi iman-iman untuk Allah Bapaknya Untuk dialah kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Sama-sama Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka yang telah menikam dia Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia Ya Amin Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca Merenungkan Dan menjalankan firman Tuhan Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan Yaitu nomor 11 Terpujilah nama Allah Nomor 11 Terpujilah nama Allah Di tempat yang tinggi Yang putus Yesus ke dunia Menabus manusia Puji namanya Puji namanya Puji muliaka namanya Puji namanya Puji namanya Puji muliaka namanya Nama Yesus penuh kuasa Atas segalanya Nama Yesus penuh kuasa Atas segalanya Dulu di atas tetanya Di sembah malayka Puji namanya Puji namanya Puji muliaka namanya Puji muliaka namanya Nama Yesus sangat ajaib Dia lah Raja damai Yang memerintah segala bangsa Sampai selamanya Puji namanya Puji namanya Puji muliaka namanya Puji namanya Puji namanya Puji muliaka namanya Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan kita pada malam hari ini diambil dari Masmur nomor 91 ayat 1-2 Kita akan membacanya sebanyak dua kali dan kita akan mencoba menghafalnya satu kali Saudara juga bisa melihat ayat hafalan ini terdapat di buletin di sebelah kiri paling bawah Kita akan mulai Satu, dua, tiga Masmur nomor 91 ayat 1-2 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku alaku yang kupercayai Sekali lagi Masmur nomor 91 ayat 1-2 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Sekali lagi kita akan coba menghafalnya Satu, tiga Masmur nomor 91 ayat 1-2 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku alaku yang kupercayai Kalau masih belum bisa menghafal, saudara-saudari bisa beletin ini dibawa pulang dan dihafalkan di rumah Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada malam hari ini Sebelumnya saudara-saudari juga bisa melihat ya Jadwal pelayanan bulan Januari tahun Tuhan 2021 Warta gereja kita yang pertama Selamat menyambut tahun baru Tahun baru 2021 Tahun ini kebatian matahari terbenam Akan membahas kitab wahyu Diharapkan saudara-saudari bisa menghadiri kebatian ini secara rutin Serta bisa mengajak teman saudara-saudaranya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Warta gereja kedua Puji Tuhan seperti Tuhan telah menuntun kita tahun yang lalu Marilah kita semua mempergunakan kesempatan Untuk bersekutu Dengan alat dalam segala wadah yang telah gereja persiapkan Mulai dari video ibadah untuk dewasa Dan juga video anak-anak Bahkan kebatian tatap muka di gereja Baik di Serdam Maupun di Kuburaya Di Serdam Yaitu kebaktian matahari terbenam Mulai jam 6 sore Sedangkan di Kuburaya Kebaktian pagi jam 10 pagi Itu yang terakhir Ada yang pertama kali datang Tidak ada Selanjutnya kita akan memberikan Yang terbaik untuk Tuhan kita Kita masuk pada persembahan Sambil memuji Tuhan Kita buka pujian 136 Yang menjalankan persembahan Yaitu Saudara El Natan 136 Semua anak kan dipanggil saat dia kembali Dan miliknya yang terindah dikasihinya Semua miliknya bersinat Semua miliknya bersinat Seperti bintang kejora Dan bagaikan permata Lima kotanya Semua miliknya akan dibawa Saatnya kembali Dan miliknya yang termanis Dikasihinya 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 Semua miliknya bersinat Bersinat Seperti bintang kejora Dan bagaikan permata Semua miliknya Semua miliknya bersinat Semua miliknya bersinat Dan bagaikan permata Semua miliknya bersinat Saudara-saudara yang dipersilakan bangkit berdiri Kita akan menyanyikan doksologi Semua miliknya bersinat Semua miliknya bersinat Puji Allah sumber merka Puji dia semua cintaannya Puji dia para malaikat Bapak putra dan berkudus Amin Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertata di dalam kerajaan sorga Kami mau mencap syukur dan terima kasih Karena di tengah-tengah ibadah ini Kami dapat menyembah engkau oleh persembahan Kiranya engkau berkati persembahan ini Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita Juga berdoa untuk persembahan ini ya Bapak Agar dapat dipakai Untuk perluasan gerejamu di berbagai tempat Secara khususnya di pos PIS Serdam ini Terima kasih Bapak di surga Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Kotba kita pada malam hari ini Akan dibawakan oleh Saudara Jakarya Dengan tema Lihatlah Yesus Lihatlah Yesus datang Untuk hambanya kami persilahkan Saya mengucapkan selamat malam Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur pada hari ini Hari Tuhan Di penghujung hari Kita bisa bersama-sama berkebaktian Beribadah kepada Tuhan Bahkan belajar firman Tuhan Dan kita ketahui bahwa tema tahun ini Ada kita akan belajar dari Kitab Wahyu Dan kalau kita melihat di Kitab Wahyu Ada perikop-perikop yang sudah dibagi Dan kalau Tuhan mengizinkan Kita bisa menyelesaikan Kitab Wahyu ini dalam satu tahun Dan mari buka bersama saya Kitab Wahyu yang sudah kita baca Saya hanya akan membacakan satu ayat Yang merupakan ayat hafalan tadi pagi Yaitu ayat 8 Terus saya akan membaca juga ayat 7, 7 dan 8 Amin Kita ke sana untuk bisa mengerti firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di kerajaan surga Bapak dari Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah Juru Selamat kami yang hidup Kami bersyukur ya Bapak Karena kami mempunyai Allah yang seperti engkau Allah yang bukan saja memberi kami Rencana-rencana yang indah Bahkan janji-janji yang ada di dalam firmanmu Kami tahu Bapak Kalau kami mengandalkan keterbatasan pikiran kami Kami tidak akan pernah bisa mengerti firmanmu Tapi kami berdoa dan memohon Engkau memberikan kami hikmat bijaksana Dan buka mata rohani kami Agar kami bisa melihat firmanmu Mempelajarinya Bahkan kami bisa bertekad Untuk menerapkan firmanmu itu Di dalam kehidupan kami sehari-hari Kami tahu Bapak Saat kami membaca buku Atau kitab wahyu Kami menemukan banyak kesulitan-kesulitan Dalam pengertian kami Tapi kami mengerti Dan mengetahui bahwa engkau Akan memberitahukan kepada kami Asal kami bersedia Untuk dituntun oleh roh kudus Kami berdoa dan menyerahkan Perlindungan kami Hari ini Kau yang tolong Baik yang saya yang berbicara Maupun semua yang mendengar Kami semua memperoleh berkat Dari firmanmu hari ini Mampuni kami Atas dosa dan pelanggan kami Bapak Kami berdoa dan bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Saat kita melihat kitab wahyu Banyak orang Kristen pada umumnya Akan Menggerutkan dahi Kitab wahyu adalah kitab yang sulit Bahkan Yohans Calvin sendiri Tidak punya tafsiran Kitab wahyu Karena dia merasa Terus sulit untuknya Dan Saya bisa mengalami Calvin Dan banyak orang lain Tapi kalau kita hidup di masa ini Seharusnya Kita akan lebih mengerti Kitab wahyu Ketimbang mereka Yang ada di masa-masa Sebelum Setidaknya Israel bersatu Karena mereka tidak bisa melihat Perbedaan antara Israel dan gereja Karena Israel Untuk mereka tidak ada Dan sudah hilang Maka mereka sering menyamakan Oh Israel sudah diganti gereja Sedangkan kita tahu Kalau kita hidup di zaman saat ini Kita tahu 14 Mei 1948 Bangsa Israel Menjadi bangsa lagi Telah dikumpulkan dari Empat penjuru dunia Seperti nubuatan Nabi Yesaya Dan Akhirnya Kita bisa Lebih mengerti Kitab wahyu Dari sudut pandang itu Saat saya mempelajari Kitab wahyu Saya pun mengalami Banyak sekali kesulitan Karena kita Berusaha untuk Mengerti firman Tuhan Ingat Sebenarnya firman Tuhan Ada seorang yang mengatakan Saya pun tidak tahu Saya mengutip dari mana Tapi seorang mengatakan Bahwa firman Tuhan Itu sangat dalam Sehingga Kalau kita mau menyelam Kita tidak akan bisa Ketemu dasarnya Tapi firman Tuhan juga Sangat cetek Sehingga Anak-anak Bisa berenang Tanpa tenggelam Inilah firman Tuhan Sangat ajaib Sangat hidup Makanya Untuk mengerti firman Tuhan Bagian manapun itu Pertama kita harus Lahir baru Kita harus Ada roh kudus Di dalam kita Kenapa? Yang akan membantu kita Kalau kita Melihat dari Kacamata kita Sebagai manusia Segala bagian Dari firman Tuhan Kita hanya akan Melihat dari Kacamata manusia Kita tidak bisa melihat Apa sih pentingnya Firman itu Di dalam hidup kita Makanya kita butuh Bantuan roh kudus Dalam mengerti Setiap bagian Dari firman Tuhan Dan saya berdoa Dan kita bersama-sama Berdoa Agar saat kita semua Belajar kitab ini Kita akan dibukakan Banyak hal Terutama di Akhir zaman ini Bagaimana Rencana Tuhan Terhadap Dunia ini Bahkan Terhadap Setiap individu Setiap orang Di hidup kita ini Dan Kita sudah membahas Bagaimana Minggu lalu Gwin J.P.T. Oksan Membahas Ayat 1 Sampai Yang ketiga Dan Di konklusinya Atau di Kesimpulannya Bahwa Saat kita Membaca Merenyumkan Dan melakukan Firman Tuhan Terutama Saat Kita melihat Kita mau Buat ini Kita akan disebut Berbahagia Nah Kita akan melihat Di ayat 4 Sampai 8 Sebenarnya Kita bisa bagi Menjadi 2 bagian Besar Dan Nanti Saya akan Memberikan 6 6 6 6 poin Dalam kotba ini Tapi dibagi Menjadi 2 bagian Nah Ayat bagian yang pertama Itu Ayat 4 Sampai 6 Bagian kedua Ayat 7 Sampai 8 Sebenarnya Saya menyiapkan Slideshow Hari ini Tapi Saya lupa Membawa Proyektor Proyektornya Saya sudah siapkan Tapi saya lupa Bawa Jadi saya tidak bisa Menunjukkan slideshow Dari Pelajaran kita Hari ini Tapi tidak apa-apa Kita akan sama-sama Belajar dan melihat Bagaimana firman ini Memberkati saya Dan juga saya harap Bisa memberkati Kita semua Nah 2 bagian ini Dari 4 Sampai 6 7 8 4 Sampai 6 Kita membelajari Mendapat 3 bagian 3 poin Ini tentang salam Atau Salutation Kalau kita melihat Di setiap Surat Apapun itu Di perjanjian baru Mereka punya salam Karena ini Kebiasaan orang-orang sana Bagaimana mereka memberikan salam Di sini dijelaskan Poin yang pertama Yaitu T7 Gereja Yang diberikan Firman ini Dari Yohanes Kepada Ketujuh Jemaat Atau Tujuh gereja Yang ada di Asia kecil Tujuh gereja Di Asia kecil Poin yang pertama Kalau kita Mendengar Kata Asia Kita selalu berpikir Oh Asia Timur Oh Asia Oh Asia Korea Atau Cina Bukan Kalau kita melihat Asia kecil di sini Ini ada provinsi di Roma Zaman itu Dan kalau kita melihat Zaman sekarang Itu Turki Di daerah Turki Nah sebenarnya saya punya petanya Untuk kita lihat sama-sama Tapi karena saya tidak membawa Tidak apa-apa Di situ ada tujuh gereja Disebutkan Dan kalau kita nanti Mempelajari lagi Ada Di Pasal 2 Dan pasal 3 Yaitu Efesus Myrna Perigamus Tiatira Sardis Philadelphia Dan Lauditia Tujuh gereja Atau tujuh jemaat Di Asia kecil Dan Ditujukan oleh mereka Ditulis Kita sudah Membahasnya minggu lalu Oleh Yohanes Putra Zebedius Nah Disini salamnya adalah Kasih karunia Dan damai sejahtera Menyertai kamu Apa bedanya karunia Dan damai sejahtera Kita selalu melihat salam ini Berulang kali loh Paulus pakai Ratus pakai Dan Yohanes juga memakainya Dan kenapa Kasih karunia Tempatnya duluan Dibanding damai Nah Kalau kita melihat Kasih karunia Ada sesuatu Yang diberikan Tuhan Cuma-cuma Dan disini Berhubungan dengan Iman kita Dan Saya menjelaskannya sebagai Ini Kasih karunia menjelaskan Status kita Dalam keselamatan Allah Karena Kita mendapatkan Iman Itu adalah Pemberian Tuhan Ya Iman kita Sehingga kita bisa Percaya Tuhan Yesus Itu pemberian Tuhan Kasih karunia Yang Tuhan kasih Sehingga kita Bisa percaya Dan bisa menerima Semua Karunia Tuhan Karya penembusan Tuhan Semua dikasih Karena karunia Kita bisa percaya Yesus Kita percaya firman Tuhan Semua karunia Dan kalau kita mendapatkan Karunia Kita mendapatkan Belas kasihan Tuhan Penebusan dosa Dari Karya Tuhan Yesus Baru kita akan mendapatkan Namanya damai Damai itu Posisi atau Kondisi kita Di hadapan Allah Kalau kita sudah dapat Kasih karunia Tadinya kita Orang berdosa Posisi kita Dipindahkan Jadi anak-anak Tuhan Yang tadinya Musuh Allah Dipindahkan menjadi Sahabat Allah Itu maksud Damai Sehingga kita punya damai Di hadapan Allah Kita tidak bermusuhan Lagi dengan Allah Makanya Surat yang dimulai Dari kasih karunia Dan damai sejahtera Ditujukan Untuk orang percaya Sangat jelas Dan Tujuh gereja ini Saat itu Adalah semua orang percaya Setidaknya Mayoritasnya Orang percaya Maka ditujukan Kepada mereka Dan Bukan hanya kepada mereka Ingat ya Firman Tuhan Ada konteks Dekatnya Yaitu Surat ini ditujukan kepada Tujuh gereja ini Tapi Konteks jauh ini Kepada kita semua Makanya dituliskan Untuk kita Ini Poin yang pertama Tujuh gereja Di Asia kecil Poin yang kedua Kedua Kasih karunia Dan damai sejahtera Ini Menyertai kamu Dari mana Nah Disini Kalau kita melihat Ayat yang ke-5 Ayat yang ke-5 Maaf Ayat yang ke-4 Bagian Setelah Kasih kalunia Dan damai sejahtera Menyertai kamu Coba hitung Coba hitung sampai Ayat 5 Ada Berapa Kata dari Selain dari Yohanes Kita lihat ya Dari dia Yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Dan kedua Dari Ketujuh roh Yang ada di hadapan Tahtanya Yang ketiga Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Dan yang pertama Bangkit Yang telah mati Dan yang berkuasa Atas raja-raja di bumi Kita mendapatkan berapa dari? Tiga Ini menjelaskan Poin kedua kita T yang kedua Yaitu Tritunggal Dari dia Dari roh Ketujuh roh Dan Dari Yesus Kristus Yang pertama Dari dia Kalau di bahasa Indonesia D nya besar ya Karena ini mengarahkan kepada Allah Bapak Kenapa? Karena ada statement disini Di penjelasannya Yang ada Yang sudah ada Dan yang akan datang Apa maksudnya? Kalau kita kembali ke perjanjian lama Waktu Musa ditugaskan Allah Untuk Membebaskan bangsa Israel Dari bangsa Mesir Musa bertanya kepada Allah Siapa? Siapa? Namanya? Bagaimana kami Orang Israel Bisa percaya Saya diutus oleh Allah? Dan Tuhan bilang Aku Adalah Aku Dan disitu Kita mendapatkan kata Nama yang sangat Sakral Buat bangsa Israel Yaitu Yehova Yahweh Dan kata Yahweh Yehova Diambil dari kata Hayah Hayah itu adalah To be exist Atau Menjadi Nah disinilah Penjelasan Hayah itu Bisa dijelaskan Yang ada Yang sudah ada Yang akan datang Jadi ini menjelaskan Allah Bapak Dari dia Allah Bapak Yang kedua Disini katakan Dari Disini katakan Ketujuh roh Yang ada di hadapan Tahtanya Nah kalau kita melihat Tahtanya Berarti bukan Allah Bapak kan? Di hadapan tahta Allah Bapak Disini Menunjukkan Roh Kudus Nah yang dia pertanyaan Kenapa di jelas Dikatakan Tujuh roh Apakah roh kudus Ada tujuh? Bukan Kata tujuh adalah Kata yang Eh angka yang sangat Favorit digunakan disini Banyak Kata tujuh Tujuh gereja kan? Tujuh cawan Tujuh murka Allah Tujuh matrai Banyak angka tujuh disini Dan ada tujuh Ucapan bahagia Seperti yang Minggu lalu dibahas Ada tujuh 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 Melambangkan kesempurnaan Atau kepenuhan Dan roh Itu Mengarah kepada roh kudus Kenapa tujuh? Mungkin salah satu aspeknya adalah Ini ada tujuh aspek Roh kudus Yang seperti Ada di Yesaya 11 ayat 2 Saya bacakan Tidak perlu dibuka Disini ada tujuh aspek roh Disini katakan Roh Tuhan Satu Roh hikmat Roh pengertian Roh nasihat Roh keperkasaan Roh pengenalan Dan roh takut akan Tuhan tuju Dan ini menjelaskan tentang roh kudus Jadi kita bisa mendapatkan pengertian Bahwa roh Ketujuh roh ini Menjelaskan kepada roh kudus Dan yang terakhir Ini sangat jelas Dari Yesus Kristus Ya kan? Dari Yesus Kristus Nah Dari sini Ada tiga gelar Yesus Yang disebutkan disini Dan ini menarik Karena kalau kita Perhatikan baik-baik Ketiga gelar ini Saling berhubungan Dan bisa Ditarik satu garis Kronologi Tentang pekerjaan Keselamatan Tuhan Yesus Lihat ya Kalau kita melihat Tiga gelar ini ya Satu persatu Disini Kalau kita lihat Pertama saksi yang setia Kalau kita ikut kebaktian pagi Sudah dijelaskan oleh Pak Gembala Bagaimana saksi Itu ada martir Marturia Dan setia ini adalah Faithful Yang sesuai dengan Apa yang didengar Atau sesuai yang disampaikan Bapak Dikatakan oleh Yesus Nah disini Yesus berperan Sebagai Nabi Yang memberitakan kebenaran Sehingga orang membencinya Dan setelah orang membencinya Apa yang konsekuensinya? Sebuah saksi yang Seorang saksi yang setia Akan mati Bukankah begitu? Rasul Rasul Mati Karena menjadi saksi yang setia Mengabarkan Injil Sampai mereka mati Makanya Kalau kita menjelaskan Saksi yang setia Ini menjelaskan Pekerjaan Tuhan Yesus Saat mengabarkan firman Tuhan Dan dia dibenci oleh Seluruh Orang-orang Yang membencinya Dan dia harus Mati Ya kan? Saksi yang setia Berakhir dengan Kematiannya Setelah itu Kita tarik lurus Kepada Dua Gelar yang kedua Putra Sulung Kebangkitan Kalau kita disini Diterjemahkan Yang pertama bangkit Dari Orang mati Kalau kita mereview Sebenarnya Tuhan Yesus bukan Yang pertama Dari urutan Yang bangkit dari Antara orang mati Kita ingat Di perjanjian lama Ada dua Elia Elisa membangkitkan Elia membangkitkan Dua Perempuan sunen Dan anak janda Kan? Anak janda Dan ketiga Empat Lima Enam Tuhan Yesus yang melakukan Di perjanjian baru Tuhan Yesus Membangkitkan empat orang Ya kan? Setelah Tuhan Yesus terakhir Tuhan Yesus membangkitkan siapa? Dirinya sendiri Yang ketujuh Ya kan? Ketujuh Saat ketujuh Tuhan Yesus dikatakan Putra Sulung Kebangkitan Kenapa? Dia yang paling utama Daripada semua yang Bangkit Karena semua yang bangkit Sisanya Enamnya yang lain Mati lagi Sedangkan Tuhan Yesus Bangkit Dan hidup Untuk selama-lamanya Ini yang membedakannya Bukan secara kronologi Atau urutan ya Tapi yang pertama bangkit Yang memiliki tubuh mulia Lihat ya Disini dijelaskan Bahwa dia mati Galah yang pertama Saksi yang setia Tapi Dia bangkit Untuk apa dia bangkit? Mengalahkan Kematian Mengalahkan Musuh dunia Mengalahkan Musuh manusia paling akhir Kematian Kematian Maut telah dikalahkan Hai maut Gimana kasengat Sudah dikalahkan Nama Tuhan Yesus Maka dikatakan Putra sulung kebangkitan Dia bangkit Mengalahkan musuh Setelah dia bisa Mengalahkan musuh Kita tahu Apa yang terjadi Seperti seorang raja Yang datang mengalahkan musuhnya Dia akan berkuasa Maka gelaran yang ketiga Ada raja yang berkuasa Atas segala bangsa dan raja di dunia Dia menjadi raja Maka saya Menarik Mengambil Garis lurus Dari ketiga dolar ini Seluruh Pekerjaan Allah Tuhan Yesus Lakukan Dari dia Saksi yang setia Sehingga dia mati Dia bangkit Mengalahkan Maut Putra sulung kebangkitan Dan dia berkuasa Kenapa? Tuhan Katakan Sebelum dia naik ke surya Segala kuasa Baik yang di bumi Dan di langit Sudah ada padanya Dan disini menjelaskan Dia berkuasa Dan ini Kita mendapatkan Tritunggal Dimana kasih Dan damai Itu ada kepada kita Dan yang ketiga Dari bagian ini Kita mendapatkan Doksologi Kalau kita melihat doksologi ya Doksologi adalah bagaimana Seseorang memuliakan Tuhan Di ayat Yang kelima B Bagi dia Atau untuk dia Yang mengasihi kita Yang telah Menelepasan kita Dari dosa-dosa Kita oleh darahnya Dan yang telah Membuat kita Menjadi suatu kerajaan Menjadi imam-imam Bagi Allah Bapanya Bagi dialah Kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Dari doksologi ini Kita mendapatkan Poin ke Tiga Dari T Yaitu Taat aktif Dan taat pasis Kenapa Kalau kita lihat ya Sederhana Untuk dia Yang mengasihi kita Sedangkan Bagian yang lain Dikatakan yang telah Melepaskan kita Dan yang telah Menjadikan kita Artinya Yang mengasihi kita Ini adalah kesimpulannya Buat dia Yesus Yang mengasihi kita Dan kata mengasihi ini Dalam kalimat Masa waktu sekarang Artinya Tuhan telah Mengasihi kita Dan sedang Mengasihi kita Dan akan terus Mengasihi kita Lewat apa? Dengan cara apa? Disini dijelaskan Dengan baik Bahwa dengan Keaktifannya Ketaatannya Yang aktif dan pasif Selama di dunia Dan ini diwakili oleh Dua hal Yang menjadi Hadiah Dan menjadi Konsekuensi Untuk manusia Disini Taat Pasif Dan taat Aktif Ingat ya Tuhan Yesus menyelamatkan kita Dengan dua cara Dua aspek Bukan dua cara Dua aspek Satu ketaatannya Yang pasif Yaitu Dengan mati Di kayu salib Kedua Ketaatan yang aktif Bagaimana dia menjalankan Seluruh Hukum Taurat Dengan sempurna Selama di dunia Nah Hasil dari taat pasif Yaitu Dengan mati Di kayu salib Telah disini Menebus kita Dengan Darahnya Artinya Kenapa ada kata darah disini Ini menjelaskan Tuhan Yesus Di kayu salib Mati Mengorbankan darahnya Taat Pasif Artinya apa sih Taat pasif Tata pasif Sedangkan seperti ini ya Tuhan Melalui ketataan pasifnya Dia mengebus dosa kita Sehingga kita Terbebas dari hukuman neraka Oke ya Pasif kita Kita jadi terbebas dari hukuman Kenapa? Karena kita sudah Dihapus dosanya Yang harusnya dihukum Tidak jadi dihukum Tapi itu tidak cukup Itu tidak membawa kita Ke surga Karena kita baru Dibebaskan dari neraka Nah makanya Ada ketatan aktif Dimana Tuhan Yesus Nanti akan memberikan kita Jubah kebenaran Sehingga kita Seperti Orang berpakaian Pesta Kita akan datang Ke perjamuan Kawin Raja Baru Tuhan akan kasih kita Kehormatan Untuk berusaha naik ke surga Makanya Tuhan melakukan Seluruh hukum Taurat Dengan sempurna Sehingga Dengan jubah kebenarannya Ia melakukan Hukum Taurat Dan telah Menjadikan kita Suatu kerajaan Disini katakan Dan imang Imam Untuk Allah Bapaknya Jadi dengan sederhana Dia Dia telah Memberikan kita Jubah kebenaran Apa maksudnya Menjadikan kita Kerajaan Bukan Raja ya Kerajaan Menarik ya Dikatakan Menjadikan kita Kerajaan Bukan Raja Dan Menjadikan kita Imam Kalau kita melihat Masih ada hubungannya Dengan khotbah tadi pagi Tentang Kerajaan Allah Ini Kerajaan Allah Kita adalah kita sendiri Karena kita disebut Gereja Gereja Dimana Kita Orang yang telah ditebus Yang telah dibawa dari kegelapan Menuju terang yang ajaib Kita Adalah Kerajaan Kita adalah Umat Allah Kita dijadikan kerajaan Artinya gini Kita menjadi warga negara surga Ya kan Karena kita mendapatkan jubah kebenaran Kita bisa berhak masuk ke surga Nama kita Sudah tercatat di surga Dan Imam itu menjelaskan kita Punya akses secara langsung Kepada Tuhan Karena zaman dahulu Kalau orang mau berdoa ya Dia harus lewat perantara imam Imam akan Berdoa Untuknya Sekarang seperti itu Makanya Allah Tuhan Yesus adalah Imam Agung kita Dia berdoa Untuk kita Makanya Saat kita dijadikan imam Kita bebas berdoa Langsung kepada Tuhan Tidak lagi lewat pastor Tidak lagi minta mengampunan dosa Lewat pastor di kotak Saya minta ampun Nah di kotak Dan lakukan apa yang pastor katakan Tidak Kita bisa langsung berdoa kepada Allah Makanya ini Karena perbuatan Tuhan Yang secara aktif Mengelamatkan kita Makanya Doksologi diakhiri Dari dia Untuk dialah Segal kemuliaan Dan kuasa Untuk selama-lamanya Dan ini bagian yang pertama Salam Doksologi Tiga T Tujuh gereja Pritunggal Tahan aktif Dan pasif Dari Tuhan Yesus Nah Kita masuk Ke bagian yang kedua Dari bagian ini Yaitu bagaimana Di ayat tujuh dan elapan Telah menjadi tema besar Dari kitab wahyu Kenapa tema besar kitab wahyu Nah kalau kita melihat Disini ada kata Lihatlah Nah Kata lihatlah Di dalam kitab wahyu Ada tiga puluh kali Dicatat Tiga puluh kali dicatat Kata lihatlah Dan ini selalu berhubungan Dengan sesuatu Yang membuat kita fokus Atau di dalam konteks ini Membuat Wahyu Maaf Yohanes Fokus kepada Yang harus dilihat Seperti contohnya Kalian sedang mendengarkan kotbah Tiba-tiba Ada meteor jatuh kan Fokus kalian akan kemana? Ke meteor jatuh Lihatlah ada meteor jatuh Jadi fokus kita akan terali Segala macam yang kita perbuat Akan terali dengan satu hal Yang menabjubkan Itu Ilustrasinya seperti itu Jadi Kata lihatlah Menjelaskan Mata kita Tampak Atau tersingkap Akan sesuatu Ini poin yang pertama Tertangkap Tersingkap Atau tertampak Akan Sesuatu Nah Disini Apa yang tertampak Atau tersingkap Disini dikatakan Ia datang Dengan Awan-awan Ini suatu penglihatan yang sangat ajaib ya Dikatakan Ia datang Dengan awan-awan Disini menarik Saat saya belajar kata datang Ada 39 kali Dipakai di kitab wahyu Sendiri Ya kata datang Nah Saat saya melihat Datang Dan saya selidiki Satu persatu Ternyata ada 7 kali Kata datang Yang dikatakan oleh Yesus sendiri loh Dalam kitab wahyu Dan Saya rasa 7 ayat ini Bisa kita cek Saat ini juga 7 kali Ya Selain ini Dikatakan Tuhan Yesus sendiri bilang Aku datang Kita Mulai dari 2 Wahyu 2 Ayat 5 Lihat ya Sebab itu Ingatlah betapa Dalam engkau jatuh Bertobatlah Dan lakukan Lagi apa yang semuanya Kau lakukan Jika tidak demikian Aku akan Datang Ini Tuhan Yesus yang berkata Masih di pasal 2 Ayat 16 Sebab itu Bertobatlah Jika tidak demikian Aku Akan Segera datang Pasal 3 Ayat 11 Aku Aku Datang Segera Peganglah Apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil Makotamu 16 Ayat yang ke-15 Wahyu 16 Ayat ke-15 Lihatlah Aku datang Seperti pencuri Berbahagialah dia Yang berjaga-jaga Dan Memperhatikan pakaiannya Supaya Ia Jangan Berjalan dengan Kelanjang Dan jangan kelihatan Kemaluannya 22 Ayat 7 Sesungguhnya Aku datang Segera Masih di Masal 22 Ayat 12 Sesungguhnya Aku datang Segera Dan Bagian yang terakhir Ayat 2 Yang terakhir Ayat 20 Yang memberi kesaksian Tentang semua ini Dan berfirman Ya Aku Datang Segera Datang Amin Datanglah Tuhan Yesus Lihat 7 kali Tuhan Yesus mengatakan Ia Akan Datang Maka ini menjadi tema Ayat ini menjadi tema Besar Kitab Wahyu Kita harus lihat Yesus Datang Dan disini Dikata bukan telah datang Atau bukan akan datang Tapi datang Artinya Tuhan Yesus Sedang Jalan Sini Menuju sini Tapi kita Jangan lihat dari segi waktu Yang pasti Segera Tuhan Yesus Segera datang Sudah mau datang Tanda-tandanya sudah jelas Tuhan Mau datang Tapi apa yang kamu lihat Karena gini Kalau kita melihat kitab Wahyu Kata yang sama Juga menjelaskan Murka akan datang Dan dikatakan juga Amarah Akan datang Penghakiman Akan datang Kamu mau lihat yang mana Kamu harus lihat Lihatlah Yesus Datang Kalau kita berkotba ini Sering banyak orang Mengatakan Ya Sejak saya SD Saya dengar Tuhan Yesus Segera datang Mana Sampai saat ini Tidak datang Datang Iya tanda-tandanya sudah ada Belum datang Kita dalam masa Kepanjang sabaran Allah Dan Kalau ada yang Mengejek seperti itu Atau kita sendiri Mengejek seperti itu Bersyukurlah Kenapa Kita harus memuji Tuhan Kenapa Coba lihat 2 Petrus 3 Ayat 3 2 Petrus 3 Ayat 3 Di sini saya akan bacakan 2 Petrus 3 Ayat 3 Yang terutama Kamu harus ketahui ialah Bahwa pada hari-hari Zaman akhir ini Akan tampil Pengejek-pengejek Dengan ejekan-ejekannya Yaitu orang yang hidup Menuruti hal nafsunya Kata mereka Dimana kan janjikan Kedatangannya itu Kenapa saya bilang Kita harus memuji Tuhan Kalau ada orang yang Ngejek seperti ini Dan terus bertanya Seperti ini Bahkan kalau kita bertanya Seperti ini Karena Itu membuktikan Kita sedang menggenapi Dan mereka sedang menggenapi Firman Allah Kenapa? Pada zaman akhir Kalau ada kita dengar ejekan Seperti ini Kita sudah di akhir zaman Saudara-saudari Bahkan kalau kita sendiri Mengejek Mungkin kita tidak Di depan umum kita Cuma bertanya Mana kata Tuhan Yesus Segera datang? Nah Kita salah satu Pengejek itu loh Dan kita sedang Menggenapi Pembuatan ini Dan itu artinya Benar-benar Tuhan Yesus Segera datang Karena sudah di akhir zaman Karena kalau belum Akhir zaman Belum ada pengejek-pengejek Seperti ini Nah Kalau kita bertanya Tuhan Yesus datang Dengan awan-awan Ini menjelaskan Bagaimana Kalau kita Sekali lagi Belajar Firman yang tadi pagi Bukan kebetulan Tapi Tuhan telah menolong Dibahas dari Kisah Pak Rasul Pasal 1 Ayat 6 Sampai 11 Itu menjelaskan apa? Di ayat terakhir Ayat 11 Dikatakan Bahwa Tuhan Naik ke surga Dan ada 2 Malaikat Berkata Dan mengatakan Kepada orang Galulia Yang sedang melihat Kelangit Dikatakan Hai orang Galulia Kenapa kami melihat Kelangit? Yesus Yang pergi Dengan cara itu Akan turun kembali Dengan cara yang sama Dari awan-awan Dan awan selalu Menjelaskan Tahta Kemulian Allah Karena langit Menceritakan Kemulian Allah Dan Tuhan Yesus Akan datang Kenapa dia harus datang? Karena Allah Sudah berjanji Allah Bapak sudah Berjanji Dari kitab kejadian Sudah dijanjikan Dari Bagaimana Nanti Mesias Akan datang sebagai Raja Untuk memerintah Dunia ini Maka Yesus Mesias Akan datang Pasti Dan Yesus sendiri Sudah berjanji loh Dia akan datang Kalau kita ingat Di Yohanes 14 Ya Di Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata kepada Mulit-mulitnya Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Aku akan memberitahu kamu Karena aku pergi Menyediakan tempat untuk kamu Dan ketika aku pergi Aku akan menyiapkan tempat untuk kamu Dan aku akan datang lagi Nah ini janji Tuhan loh Tuhan siapkan tempat Dan Tuhan akan datang lagi Tuhan Yesus sudah berjanji Allah sudah berjanji Tuhan Yesus berjanji Dan sebelum Tuhan Yesus pergi Tuhan Yesus juga bilang Aku Akan meninggalkan penghibur Penolong yang lain Yang akan mengingatkan kamu Tentang semua yang telah aku Ajarkan kepada kamu Salah satunya Tentang janji kedatangan saya Artinya roh kudus Selalu akan mengingatkan kita loh Tuhan Yesus akan segera datang Tuhan Yesus akan segera datang Tiga pribadi ini sudah berjanji Dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya Makanya Tuhan Yesus Pasti datang Sebagai apa Tuhan Yesus datang sebagai Mempelai laki-laki yang akan menjemput gerejanya Mempelai wanita Kita akan dijemput Gerejanya Karena nanti dunia ini bukan tempat yang aman lagi untuk kita Kita yang semua percaya kepada Tuhan Yesus Dikatakan sebagai gereja Mempelai Allah Dan kita akan dijemput dibawa ke surga Dan setelah itu Dunia ini akan dibiarkan Seperti itu Selama tujuh tahun Ada penguasa anti-Kristus Dan disitu Dunia akan ditimpahkan Berbagai macam murka Allah Yang kita nanti akan pelajari Satu persatu Apa saja murka-murka Allah itu Tapi Gerejanya akan diangkat Setelah itu di akhir tahun Ketujuh Israel semua akan Sebagian 144.000 orang Akan bertobat dan akan mengabarkan Injil Dan mereka akan di Dikloyok Sama seluruh bangsa Dan akhirnya Tuhan Yesus benar-benar datang Dan akan menghancurkan semua musuhnya Dan dia akan menjadi Tuhan Kita segala Tuhan Dan Raja Segala Raja Semua lidah akan mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan semua luput akan berteluk Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dia akan mengalahkan Iblis Menghukum Iblis Dia akan menyelamatkan umatnya Dia akan membangun kerajaan Dan menjadikan kita Raja-Rajanya Dan Tuhan juga akan menjadi Hakim Dia harus datang menjadi Hakim Untuk menghakimi yang hidup dan yang mati Dan bangsi apa yang namanya tidak ada Dalam kitab kehidupan Akan dimasukkan ke danau api Dan itu Tuhan lakukan Karena Yesus harus datang Itu tugas Yesus loh Tuhan Yesus akan datang Hanya dua Pertama Dia akan menjemput gerejanya Datang Tapi di angkasa Di awan-awan Tapi nanti kedatangan yang Benar-benar ke bumi Dia akan menghancurkan semua musuh Kita akan belajar di Kitab Wahyu Tentang semua ini lebih detail ya Mengenalkan semua musuhnya Di akhir tahun ke-7 Nah Pertanyaannya Di sini dikatakan Setiap mata akan melihat Dia Semua loh Semua akan melihat loh Baik yang melihat dia Sebagai juru selamat Yang akan membawa kita naik Kita bisa melihat Tuhan Yesus nanti Kalau kita percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Walaupun kita mati Atau kita hidup Waktu Tuhan Yesus datang Kita diangkat ke surga Dan kita akan melihat Tuhan Muka dengan muka Lihat dia di awan-awan Tapi Apakah kita melihat Dengan cara yang berbeda Dengan tiap mata orang Melihat Melihat sebagai hakim Yang akan menghakimi dunia ini Lihat Yesus datang Sebagai apa? Untuk kamu Untuk kita Segera datang Tapi sebagai apa? Yang pertamakah Yang kita di naik Di bawah naik ke surga Atau yang ketua Dimana kita akan dihukum Bersama dunia ini Lihat Semua mata akan melihat Dan disini dikatakan Juga mereka yang telah menikam dia Saya Saya menyimpulkan bahwa ini adalah Orang-orang Israel Karena Orang-orang Israel ada orang Yang Tuhan pilih Tapi Justru menyayupkan Tuhan Menikam dia Karena orang Israel Nanti banyak yang akan bertobat Di akhir zaman Dan semua bangsa di bumi Ini tiap suku bangsa Ini Poin yang kelima kita Tiap-tiap Tadi Tiap-tiap orang Tiap mata melihat Tiap orang Israel melihat Tiap non Yahudi Atau setiap suku bangsa Akan melihat Tuhan Yesus datang Tapi sebagai apa? Sebagai juru selamat Yang akan membawa kita Atau sebagai penghakim Penghukum Yang akan menghukum Kita bersama dunia Pasti Kita pasti lihat Masalahnya di mana Dan dengan cara apa kita lihat Karena Nanti Kalau kita mengutip Waktu Tuhan Yesus datang Waktu Tuhan Yesus mengajar Matius 24 E 30 Pada waktu itu Akan tampak tanda Putra manusia di langit Dan semua bangsa di bumi Akan meratap Dan akan melihat putra manusia itu Datang di atas awan-awan Di langit dengan segala kekuasaan Dan kemuliaannya Dan itu hari yang mulia Saat Tuhan Yesus datang Dan kita diakhiri Dengan poin ke-6 Tahakwa T Yang ke-6 Yaitu bagian yang terakhir di ayat 8 Aku adalah Alfa dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Ini menjelaskan tahakwa Atribut Allah yang tidak dimiliki oleh manusia Maha Tau Maha Hadir Dan Maha Kuasa Dari mana kita tahu Pertama Aku adalah Alfa dan Omega Kalau untuk yang belajar Atau yang belum tahu Alfa dan Omega Itu adalah alfabet dari Bahasa Yunani Alfa Itu alfabet pertama Sedangkan Omega Itu alfabet Yang terakhir Kalau kita A sama Z kan Kalau dia Alfa dan Omega Dan Alfa dan Omega Dan disini ada kata Logos Firman Ini menjelaskan tentang ilmu Pengetahuan Nah makanya kita bisa mendapatkan penjelasan Alfa dan Omega Tentang kemahatauan Allah Dia Alfa dan Omega Setiap hal Di buku Kalau kita baca Kita semakin tahu loh Kenapa kita bisa baca buku dan kita tahu Karena di dalamnya ada huruf-huruf Huruf merangkai kata Kata merangkai kalimat Kalimat merangkai paragraf Dan kita bisa Melihat Bisa mengerti Dan bisa baca Bisa ngerti Kita dapat pengetahuan Sama Alfa dan Omega Jika semua alfabet dipakai Itu menjadikan pengetahuan Sumber pengetahuan Maka disini dikatakan Tuhan Maha Tau Yang kedua Yang ada Yang telah ada Dan yang akan datang Ini menjelaskan kehadiran Ala ada di masa lalu Ada di masa sekarang Dan di masa depan Dan yang terakhir Sangat jelas Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Tahakwa Dan atribut ini dijelaskan sebagai penghujung terakhir Untuk menjelaskan kepada kita Kitab Wahyu ini Akan terjadi Karena kita mempunyai Allah dengan atribut ini Dia tahu Masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Dia tahu semuanya Dan dia hadir dalam semua masa itu Dan dia Maha Kuasa Dan tidak Ada satu pun Rencana Dari Allah Gagal Dan inilah Pelajaran kita malam hari ini Dua poin utama Kita penggal Satu salam Yang dimana ada doksologi Dibagi menjadi tiga Yang pertama Ada tujuh Gereja di Asia Kecil Kedua Ada tritunggal Ketiga Adalah Taat aktif dan taat pasif Dan bagian yang kedua Kita telah mempelajari Tampak Atau tersingkat Kedua Tiap-tiap Orang Tiap-tiap mata Akan melihat Yang terakhir Tahkwa Maha Tahu Maha Hadir Dan Maha Kuasa Yang menjadi pertanyaan Saat kita belajar firman ini Kita tidak boleh menjadikan firman ini Sebagai hanya informasi ya Kita belajar firman Banyak hal yang menjadi informasi Artinya Pengetahuan untuk kita Doktrin untuk kita Tapi jangan sampai Sebatas itu Karena ini banyak Permasalahan Di orang-orang pintar Yang mengaku Profesor teologi Mereka tahu banyak loh Jauh lebih banyak tahu Dengan kita Tapi dia bukan orang percaya Karena dia melihat Ini Alkitab sebagai ilmu pengetahuan Dilihat Oh dia bisa jelasin ini Dan itu Tidak Tidak boleh Dengan cara itu Kita melihat firman Tuhan Kalau kita melihat firman Tuhan Kita harus lihat Apa sih Yang barusan kita dengar Yang bisa berdampak Dengan pandangan kita Akan seluruh dunia Seluruh hal yang Kita dapatkan Setidaknya Setidaknya Kalau kita bisa melihat Bahwa apakah kita Punya kasih dan karunia Tuhan Kembali lagi Apakah kita sudah percaya Tuhan Yesus Yang kedua Saat kita Melihat Tuhan Siapa yang akan kita lihat Tuhan Yesus Sebagai raja Yang akan memerintah Atau Tuhan Yesus sebagai hakim Yang akan menghakimi kita Karena tanda-tanda Kedatangan Tuhan Yesus Sudah semakin dekat Bahkan semakin dekat Saat orang bilang Mana Tandanya Mana kedatangannya Semakin dekat lagi Makanya respon kita apa Dan ingat Ini bukan isapan jempol Ini bukan hanya Hanya sesuatu yang Oh Bisa dimengerti saja Lihat atribut Allah Dia tahu Segala sesuatu yang terjadi saat ini loh Apapun yang sedang terjadi Di dunia saat ini Kita tahu Kecelakaan pesawat Dia tahu Dan dia hadir di setiap Event di dalam hidup kita Dan dia Maha kuasa Dia atur segala sesuatu loh Dengan baik Saya bersyukur Bahwa minggu ini Saya sakit gigi Parah sekali Sampai sekarang bengkak Saya bersyukur Kenapa? Karena saya nge-print satu Satu Kertas Ayat ini Dan saat-saat saya sakit gigi Saya gak bisa melakukan apa-apa Selain melihat kertas ini Lihat Coret-coret Coret-coret Itu saja yang saya bisa lakukan Dan saya bersyukur Saya banyak diberkati Mungkin kalau saya gak salah gigi Saya melakukan ini Melakukan itu Ini kebanyakan saya terbareng Di tempat tidur Makanya saya bersyukur Untuk segala sesuatu Yang terjadi di hidup kita Dan kita harus syukuri Apapun Kita syukuri Makanya saat kita belajar Filman Tuhan ini Kita harus Menjadi orang yang paling berbahagia Seperti Minggol katakan Harusnya Karena kita mendapat rahasia Ya Yang dibukakan loh Untuk kita Siapa yang gak mau Dapat rahasia kan Karena dasarnya Manusia itu kepo kan Pengen tahu Ada apa-apa kecelakaan Ih kepo ada apa gitu kan Kita harus kepo Ketapa firman Tuhan loh Seperti pagi ini Katakan Firman Tuhan katakan Kita harus bertanya Apa sih Yang kita dapatkan hari ini Biar pelajaran hari ini Mungkin saya gak dapatkan sesuatu Itu yang kalian sedang dapatkan saat ini loh Dari pelajaran ini Makanya kita sama-sama belajar Dan semoga Di minggu-minggu yang akan datang Kita akan dapat Pengalaman luar biasa Saat kita belajar Kitab yang penting ini Nah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Bapak dari Tuhan kami Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur Dan berterima kasih kepada engkau Karena firman yang engkau telah sampaikan Lalu Rasul Yohanes Yang telah dibukukan Dan kami bisa baca di tangan kami Bisa kami pelajari Mulai minggu lalu Kami berdoa dan Memohon Engkau memberikan kami Ketekunan Untuk mempelajarinya Bahkan di rumah kami masing-masing Bahkan memberikan hikmat Kepada setiap pengkotbah Yang akan menyampaikan firman Sehingga kami semua Bisa belajar banyak Dari tema-tema Yang akan dipelajari Kami menyerahkan Hidup kami Dan waktu kami ke depan Kedalam tanganmu Kaya engkau Mengampuni segala dosa Dan pelayanan kami Kami berdoa hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sebagai penutup Kita akan menyampaikan pujuan 174 Pandanglah pada Yesus 174 Pandanglah pada Yesus Kita bangkit berdiri Nanti setelah lagu ini Dua berkat Akan disampaikan oleh pendeta Eliyakinpah Sama-Mu 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 Tidurmu kan bahagia Pandanglah pada Yesus Pandanglah wajah mulia-Nya Tidurmu kemulia-Nya Tidurmu kemulia-Nya Terima ke hidup yang ketah Ikutlah jejak Tuhan-Mu Kuasa dosa tak akan tetah-Mu Kau dapat mengayakannya Pandanglah pada Yesus Pandanglah wajah mulia-Nya Tidurmu kemulia-Nya Sudah tak mencari mampu Janjinya tak pernah berubah Tidurmu kemulia-Nya Bukulah besar padanya Gatenglah ku berpengindir Bawa pulak tomba sesat Pandanglah para Yesus, pandanglah wajah mulia-Nya Kebanggaan kemuliaan, dunia akan menjadi panggap Amin 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 Terima kasih.